Bicara soal sektor energi, perusahaan listrik negara atau PLN terus mengenjut penggunaan 1 juta kompor listrik di tanah air pada tahun 2021 ini. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah yang hendak menyetop impor LPG, terlebih kebutuhan LPG di tanah air sebesar 8,8 juta ton per tahun atau mencapai 77 persen diantaranya didapatkan dari impor. Dan pemirsa informasi ini sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di news screen kali ini. Saksikan news screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Jangan lupa pemirsa sayangi dan lindungi keluarga Anda dengan tidak melaksanakan mudik lebaran kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Prisa Sombodatu, selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Pandewan Energi Nasional atau DEN, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan dukungan perusahaan BUMN ini dalam menekan impor LPG di tanah air. Salah satunya dengan menggenjot penyediaan 1 juta kompor induksi sebagai pengganti kompor LPG. Meski program penyediaan kompor induksi menyasar masyarakat mampu khususnya pelanggan dengan daya 1.300 volt ampere dan di atasnya, namun ke depannya pihaknya memastikan akan mendorong konversi kompor listrik ini ke masyarakat tamampu dengan golongan pelanggan daya 450 hingga 900 volt ampere dengan mengusulkan proyek konversi dalam RAPBN tahun 2022. Kita adalah untuk gerakan seribu ini sejarah nandiri, ini tidak perlu secara voluntary ya, itu kita tutupkan kepada orang-orang yang laku, yang laku tentu saja kita mulai dari kompor lintang dulu, dan ini laka ini sudah disarul terbaik dengan jahat yang Pak Yoko sudah mencatatkan untuk seluruh pegawai di jahat ini, dan jahatnya kita di lembaga, kemudian di BUMN, kita harapkan juga di media, Selain itu, selain mendorong program 1 juta kompor listrik, PLN juga memberikan diskon khusus untuk penyambungan tambah daya bagi konsumen. Hal ini dipandang penting, lantanan peningkatan impor gas mencapai 60 triliun rupiah dengan subsidi LPG sebesar 50 triliun per tahun. Dari Jakarta, Adif Irmansya, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!